Sampai jumpa di video selanjutnya. Dalam kunjungannya kema Polres Jember Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Asman Abnur, menegaskan bahwa penerimaan calon anggota Polri, ABRI, dan pegawai negeri sipil dilakukan secara transparan dan tidak ada lagi sistem titipan. Seluruh para calon abdi negara akan diterima berdasarkan penilaian kemampuan akademik, fisik, dan materi lainnya yang sesuai dengan kebutuhan. Jika ada oknum yang melakukan penerimaan dengan sistem titipan, maka akan ditindak tegas. Ini kan Pak Kapolri menyampaikan secara tegas, tidak ada lagi sistem yang seperti dulu-dulu pernah kita dengar. Yang namanya penerimaan harus pakai jalur ini, jalur ini. Sekarang enggak, jalurnya adalah tes kemampuan, ada asesmen. Kalau di ASN itu namanya CAT, sistem tes yang berdasarkan komputer, kemudian dia tahu kemampuannya. Yang tertinggi nilainya, itulah yang harus diterima. Nah, saya berharap bukan hanya di Polri, Polri kan sudah menerapkan sekarang, kita rekam nanti juga ASN seperti itu. Asman Abnur juga meminta Kepala Daerah yang memiliki kebijakan khusus dalam penerimaan PNS, menyesuaikan penerimaan PNS dengan kebutuhan dan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Hernawan Mustika, Kompas TV, Jember, Jawa Timur Saudara okupansi penumpang kereta api di daerah operasional 9 Jember, Jawa Timur mengalami kenaikan tajam selama libur panjang akhir April dan awal Mei 2017. Bahkan tiket penumpang untuk 4 perjalanan kereta api seperti Logawa dan Seri Tanjung habis terjual. Suasana stasiun kereta api daerah operasional 9 Jember, Jawa Timur selalu dipenuhi calon penumpang selama libur panjang akhir pekan dan peringati hari buruh. Banyak calon penumpang memanfaatkan libur panjang tersebut untuk berpergian ke sejumlah daerah. Seluruh tiket untuk 4 perjalanan kereta api jarak jauh dan jarak dekat habis terjual. Ada kereta api Logawa tujuan Jember Purwokerto, Kereta api Ranggajati tujuan Jember Cirebon, Kereta api Seri Tanjung tujuan Jember Yogyakarta, dan Kereta api Mutiara Timur tujuan Jember Surabaya. Tercatat ada 6.574 penumpang yang memanfaatkan jasa kereta api setiap harinya. Memang terjadi peningkatan volume penumpang masyarakat yang merayakan libur panjang mesyu dengan menggunakan jasa transportasi kereta api. Nah, di data kami memang ada sekitar 4 perjalanan kereta api yang sudah habis terjual. Di antaranya kereta api Logawa dengan tujuan Purwokerto, Ranggajati itu dengan tujuan akhir Cirebon, Seri Tanjung dengan tujuan akhir Yogyakarta, serta Mutiara Timur tujuan akhir Surabaya. Dari 4 perjalanan kereta tersebut terjual habis untuk perjalanan pada Long Weekend. Pihak PT Kereta Api Daerah Operasional 9 Jember akan terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Renawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur. Saudara curah hujan tinggi membuat jalur wisata Gunung Bromo di Kabupaten Probolinggo rusak parah pada 1 Mei 2017. Sejumlah badan jalan berlumbang dan bergelombang sehingga membuat wisatawan terganggu. Kerusakan Jalur Wisata Utama membuat perjalanan wisata ke Gunung Bromo melalui jalur Probolinggo terganggu. Hampir sepanjang kecamatan Sukapura hingga area wisata, kerusakan ruas jalan terjadi. Selain permukaan aspal yang mengelupas, badan jalan juga berlumbang dan bergelombang dengan lebar dan kedalaman variatif. Kerusakan infrastruktur jalan membuat para wisatawan kecewa karena mengganggu kenyamanan mereka selama perjalanan menuju kawasan wisata Bromo. Buruknya infrastruktur dapat memicu terjadinya kecelakaan. Terlebih, medan sepanjang jalur merupakan kawasan perbukitan dan penuh tikungan curam. Jalannya agak rusak ya? Kalau dulu kayaknya masih bagus, jalannya masih pulos. Sekarang kayaknya mungkin banyak kunjungan wisata, kemudian pemeliharaan. Sistem pengespalan yang hanya tambal sulam disertai intensitas hujan tinggi menjadi pemicu kerusakan jalur wisata Bromo. Terdapat sedikitnya 20 titik sepanjang 15 km terpantau rusak. Pemerintah berharap peran aktif pengelola wisata Taman Nasional Bromo Tengger Semeru untuk turun tangan perbaikan infrastruktur jalan wisata. Untuk berdiri jalan di Bromo Melayu, Sukapura, setiap tahun memang tempatan menganggarkan jalan untuk rehabilitasi, untuk perbaikan jalan. Itu selalu ada setiap tahun. Tapi karena luas, jalan luasnya lebih luas ya, berbagi. Kerusakannya atau apa itu? Kenapa penyebab kerusakannya? Kerusakan pertama karena kondisi tekstur ya, terdiri tanah, satu kan tanah berpasir. Kedua kan kondisi berbenah sempat bagus karena air hujan. Kerusakannya itu yang menyebabkan kondisi jalan yang rusak. Petugas menghimbau para wisatawan lebih berhati-hati saat menuju kawasan Gunung Bromo. Babu Larifan di Kompas TV Pro Bolinggo, Jawa Timur. Event Balap Sepeda Gunung digelar di kawasan Pegunungan Ijen, Kabupaten Bondowoso pada 30 April 2017. Ratusan atlet dari berbagai provinsi berlomba menempu trek pegunungan sepanjang 45 km. Balap Sepeda Gunung ini diawali dari garis pemberangkatan di puncak Gunung Mega Sari, Kecamatan Ijen, Bondowoso. Dengan ketinggian 1.700 meter dari permukaan laut dan berakhir di Desa Batu Ampar, Kecamatan Cermai, Bondowoso. Kegiatan ini diikuti oleh 140 pembalak yang datang dari 17 provinsi di Indonesia. Mereka berlomba mengayuh sepeda dan menguji ketahanan fisik dengan melewati jalur pegunungan sepanjang 45 km dalam waktu 3 jam. Balap Sepeda Gunung ini mampu meningkatkan adrenalin peserta saat melintasi trek menantang. Namun, di waktu bersamaan, peserta disuguhi indahnya pembanangan pegunungan Ijen. Luar biasa, mantap. Walaupun penuh tantangan, jalan licin, tapi ya luar biasa. Seberapa ekstrim, Mas? Ya, lumayan lah ya. Banyak, Pak. Ya, lumayan ekstrim lah. Yang bisa dilihat apa aja tadi? Ya, pemandangan di sekitar. Mantap. Ya, lingkungan masyarakat sama... Apalagi tadi di bawah itu? Gunung-gunung mungkin? Iya, Gunung Ijennya. Wuh, luar biasa. Balap Sepeda Gunung ini merupakan ajang silaturami atlet dan penghubi sepeda gunung dan juga untuk meningkatkan kecintaan terhadap kelestarian wisata alam. Hernawan Mustika, Kompas TV, Jember, Jawa Timur. Seniman memanfaatkan karet talang air menjadi wayang bernilai seni tinggi. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikutnya. Sub indo by broth3rmax